Terima kasih telah menonton yang mengaku menjadi korban tindak asusila oleh kepala sekolahnya. Merupakan oknum kepala sekolah SMK swasta di Surabaya berinisial AR. ARF mengungkapkan bahwa terduga AR menceritakan kepada korban bahwa AR juga pernah berbuat cabul dengan siswi lain bahkan alumni. AR bahkan juga menunjukkan bukti foto perbuatan asusilanya dengan siswi lain kepada korban. ARF mengaku setelah kejadian pencabulan, ia diajak jalan-jalan ke mal hingga dijanjikan potongan biaya SPP. Kini ia mengaku trauma dan tidak mau ke sekolah agar tak bertemu dengan AR lagi. Lantaran sampai saat ini, ARF mengaku masih terus dihubungi oleh kepala sekolahnya. Korban mengaku saat terduga melakukan tindak asusila kepadanya, ia tak mampu melawan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Oki Ahadian membenarkan adanya laporan dugaan pencabulan yang dilakukan oknum kepala sekolah swasta itu. Saat ini pihaknya masih memeriksa korban dan akan melakukan visum untuk menindak lanjuti laporan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!